Kami hormati yaitu Bapak Rektor IAIN Tulungagung, yaitu Bapak Profesor Dr. Masutin MAG. Yang kami hormati Bapak Ketua LB2M IAIN Tulungagung, yaitu Bapak Dr. Nainu Naim. Dan seluruh kapus yaitu kapus penelitian, kapus PSGA, dan juga kapus pengertian di jajaran LB2M IAIN Tulungagung dan kru yang terdugas pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Kojin MA yang sebagai satu-satunya narasumber pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayah kepada kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin dari LB2M IAIN Tulungagung, yaitu Lektor Seris. Diketahui bahwasannya Lektor Seris kali ini sudah masuk dalam Lektor Seris yang episode ke-37. Semoga ke depannya nanti Lektor Seris tetap bisa berjalan secara istiqomah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada jujianan besar LB2M Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu peserta Lektor Seris yang berbahagia masih dalam suasana Ramadan, yang insya Allah Ramadan pada kali ini sudah memasuki pada hari yang ke-16, tanggal 16 Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema tentang si bawah, yaitu beliau adalah merupakan salah satu tokoh dari keahlian ilmu beliau, yaitu pada bidang-bidang Nahwu. Dan pada kali ini nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Haji Kojin MA tentang salah satu disiplin ilmunya, yaitu tentang ilmu Nahwu yang menjelaskan tentang dalam kajiannya, yaitu tentang bedayan. Baik, tidak panjang lebar, kali ini waktu akan saya serahkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Kojin. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang kami hormati, juga Bapak Wareg yang kami muliakan, Bapak Ketua LPM yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta diskusi pada pagi hari ini, rohimakumullah. Pertama kali saya sampaikan selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, berkah, dan itkun minanar dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Halo Pak Dr. Kojin, masih tersambung ya? Terima kasih. Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah Sibawih. Sebenarnya Sibawih itu bukanlah penemu ilmu nahu itu bukan. Karena sebelumnya itu sudah ada muasis atau wadik ilmu nahu. Pertama adalah dimulai dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajah, kemudian turun kepada Abul Aswad Addu Ali, dan kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Faruhiti, dan lain sebagainya. Jadi Sibawih ini sebenarnya sudah berada pada fase yang keempat, kalau tidak salah begitu. Namun demikian, Sibawih ini adalah sebagai seorang tokoh pusat ilmu nahu. Karena apa? Karena adalah satu-satunya karya Sibawih yang bisa kita nikmati, yang bisa dinikmati pada ulama klasik. Yang pertama itu adalah ya kitab Sibawih, kitabnya Sibawih. Para ulama menyebutkan kitab Sibawih itu dengan Quranun Nahwi. Mengapa demikian? Karena kitab Sibawih itu adalah sangat luas, sangat mendalam, membicarakan masalah usul dan juga masalah-masalah furuk dalam ilmu nahu. Mulai dari periode pertama, dari masa klasik itu, para ulama klasik, kalau tidak salah ini paling tidak ada empat hal yang mengapresiasi terhadap kitab Sibawih. Pertama adalah memberi syarah kitab Sibawih secara keseluruhan. Itu kalau kita lihat, banyak sekali ulama-ulama yang memberi syarah mohon maaf, Bapak-Ibu, mungkin sinyal dari narasumber ini akak berganggu. Kita tunggu sebentar, akan kita coba benai kesalahan teknis. Kemudian yang ke-tadi sebatas tertentu titik lagi. Halo Pak Farudin. Iya, siap Ustaz, sudah masuk. Bisa dilanjutkan? Oke, bisa dilanjutkan Pak Farudin ya? Siap. Kemudian ada lagi syarah tentang bagian-bagian tertentu. Kemudian ada lagi mensarah terhadap sawahid yang ada dalam kitab Sibawih. Dan yang terakhir ini ada yang menarik lagi, yaitu memberi kritik terhadap kitab Sibawih. Seperti yang dilakukan oleh Al-Mubarit. Ini malah kritikan Al-Mubarit ini saya angkat sebagai desertasi. Di sana ada Al-Mubarit itu mengkritik ada 136 permasalahan yang dikritik oleh Mubarit. Dan itu, apa itu? Mubarit itu kalau mengkritik kepada Sibawih, kata-kata yang disampaikan itu kadang-kadang juga kata-kata yang pedas. Seperti gini. Ini adalah pendapat yang jelek. Jadi Sibawih mempunyai pendapat. Seperti itu adalah pendapat yang jelek. Kemudian adalah ada lagi. Masalah yang benar tidak seperti itu. Kemudian ini adalah bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Jadi pendapat Sibawih itu ditolak oleh Al-Mubarit. Wah, jangan apa, Tano Sibawih itu istilahnya kalau bahasa kasarnya adalah mincelan-minceli. Di sini mengatakan demikian, di sini kok mengatakan seperti ini. Nah, ini juga demikian. Kemudian, ada lagi, hujah yang digunakan itu tidak tepat. Kemudian Sibawih telah meninggalkan kias dengan beberapa alasan dan lain sebagainya. Kritik-kritik yang banyak ada 136 permasalahan. Kemudian, di era modern, Sibawih tetap saja banyak orang yang membahas. Walaupun sebenarnya, Kitab Sibawih itu adalah kitab yang sulit untuk dipahami. Karena maklum, bahasa pada waktu itu dengan bahasa sekarang itu saya kira juga berbeda. Namun demikian, masih juga banyak yang tetap antusias untuk mengkaji Kitab Sibawih. Di antaranya adalah ditulis dalam jurnal-jurnal yang banyak. Itu saya sampaikan di situ, Pak Warutin. Baik dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab, dan juga mungkin dengan bahasa Indonesia. Kemudian, pembahasan tentang Kitab Sibawih, ini adalah kebanyakan berkaitan dengan ilmu nahu. Berkaitan dengan struktur atau model ilmu nahu. Semuanya adalah berkaitan dengan ilmu nahu. Memang maklum, memang Kitab Sibawih ini adalah memang Kitab Nahu, bukan Kitab yang lain itu bukan. Kitab Sibawih yang membahas, yang mengkritisi dari sisi ilmu balagoh itu, kalau tidak salah hanya satu. Yaitu yang namanya, Dr. Ahmad Sa'ad Muhammad. Seorang dosen di Universitas Ainsham. itu menulis buku tentang Al-Usul Al-Balagiyah Fikitab Sibawih. Ini kitabnya saya tunjukkan. Ini kitabnya, Al-Usul Al-Balagiyah Fikitab Sibawih. Ini kitabnya, salah satunya. Namun demikian, yang namanya Ahmad Sa'ad Muhammad, dalam mengkritisi atau istilahnya ya menggali, Al-Usul Al-Balagiyah ini hanya terbatas pada ilmu Ma'ani saja. Maklum, memang Kitab Sibawih itu, apa-apa, Kitab Nahu, sehingga ilmu Nahu itu kalau disandingkan dengan ilmu Ma'ani itu memang ilmu Ma'ani itu kelanjutan daripada ilmu Nahu. Jadi kalau kita lihat, jadi Nahu dengan Ma'ani itu kan seiringan atau beriringan gitu. Hanya satu langkah saja. Kalau ilmu Ma'ani sudah membahas tentang makna yang diikuti disitu adalah dengan muktadul hal, dengan keadaan atau kondisi. Nah, disini saya ingin membicarakan Kitab Sibawih itu, saya ingin mengkaji Kitab Sibawih itu, ingin mengeluarkan serpian-serpian yang berkaitan dengan ilmu Bayan. Kalau kita lihat yang namanya ilmu Bayan, ilmu yang menyampaikan satu makna dengan uslup yang bermacam-macam. Uslup yang bermacam-macam disini ada sebenarnya cuma tiga. Satu, Tasbih, kemudian Majas, dan Kinayah. Saya ingin mengeluarkan serpian-serpian dari pendapat Sibawih yang ada dalam Alkitab tentang ilmu Bayan. Yang ini merupakan yang nantinya ini akan menjadi benih dari ilmu Bayan. Nanti akan dibahas oleh Abdul Qahir Al-Jurjani, Zama' Sari, dan lain sebagainya. Kemudian, Pak Faduddin, saya ingin dulu membicarakan karena waktunya masih panjang tentang biografi Sibawih. Coba diaksikan sedikit, Pak Faduddin. Sibawih ini, kalau nama lengkapnya adalah Abu Basar Umar bin Kumbar, lahir tahun 136 dan meninggal pada tahun 180 hijrah. Ini pas pemerintahan Abasyah, Harun Ar-Rasid. Ini adalah puncak-puncaknya masa kejayaan Islam. Di situ adalah banyak para penyair, banyak para apa itu, para ahli bahasa yang muncul pada waktu itu. Dikatakan, Sibawih ini juga ada kisah yang menarik ini dan ini ternyata juga terjadi pada diri saya sendiri. Pada suatu saat yang namanya Sibawih ini, di sini ada, berguru kepada Sehamat. Oleh Sehamat ini, ini ahli hadis ini Sehamat ini, disuruh membaca ini, kalimah ini. So'udah Ar-Rasul ASSOFA. Oleh Sibawih kata Sofa, dibaca Sofa. Ada hamzahnya. Kemudian Sehamat langsung menegur. Menegur, hei si Persi. Si Persi itu kan sebutan Sibawih. Karena Sibawih karena aslinya adalah orang Persi. Jangan kamu membaca Sofa, karena itu isim maksur. Jadi harus dibaca Sofa saja. Seperti kata Mustafa, mendengar teguran gurunya itu, Sibawih merasa sangat malu. Jadi orang dulu itu luar biasa itu. Membaca salah saja malu. Sampai dia mematahkan penanya seraya bersumpah. Demi Allah aku akan belajar ilmu sampai tulisanku tidak ada yang salah ketika dilihat orang-orang Arab. Kisah ini juga terjadi pada saya. Dulu ketika saya proposal desertasi itu sudah diterima, saya itu bingung. Yang namanya kitab ini saya lempar, Pak. Ini saya robek jadi dua saya lempar. Pak upang, bahasanya. Saya lempar, saya buang itu sampai jadi dua. Banting. Tapi saya bukan membanting Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. ini kitab apa itu? Kitab dari Ibn Walad itu. Kritiknya, kritikan Al-Mubarit terhadap Sibawai. Yang akhirnya saya kaji menjadi sebuah desertasi. saya membacanya satu minggu itu lho. Permasalahannya 130. Satu minggu satu masalah tidak selesai saya baca di rumah. Akhirnya apa? Setelah buku itu saya lempar, kemudian saya ambil lagi. Saya ngomong sama istri saya. Bu, saya mau ke Jakarta. Kok cepat tahu? Ya, untuk apa? Saya ingin memahami buku ini. Akhirnya apa? Buku yang sudah jadi dua ini saya bawa ke Jakarta. Alhamdulillah dengan apa itu dengan ketekunan ya, karena kalau sudah fokus itu ya, kita yang kita andalkan kadang-kadang kita muncul yang namanya pemahaman intuisi ya, tidak terjemahan intuisi. Itu yang membuat saya bisa selesai. Ternyata di Jakarta 20 hari itu akhirnya Alhamdulillah sudah selesai. 136 permasalahan ternyata bisa selesai. Nah ini ternyata kok ya ada. Sama saya dengan si Bawai dalam satu sisi apa itu kalau si Bawai mematahkan penanya kalau saya melempar buku sampai jadi dua. kemudian si Bawaih ini berguru kepada Sheikh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi ini luar biasa yang namanya Sheikh Khalil Ahmad bin Al-Farohidi ini adalah ahli bahasa yang luar biasa pada waktu itu. Jadi dia adalah seorang yang benar-benar memahami bahasa itu bukan hanya dari luarnya tapi benar-benar diresami. yang namanya Mahori Jul Khuruf itu yang penemuinnya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Nah Mahori Jul Khuruf walaupun sebenarnya sebelumnya sudah dibahas oleh para ulama Al-Quran para kurok tapi yang istilahnya itu yang apa ya yang menjelenterkan itu adalah Sheikh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dia menganalisis setiap khuruf Mahori Jul Khuruf itu dengan ketentuan yang sangat jelas khuruf yang pertama yang paling dalam keluar dari alat fisis manusia itu adalah khuruf Ain bukan Hamzah bukan tapi adalah khuruf Ain terus naik-naik sampai kepada Bilabial atau Safatain yang berada di bibir itu akhirnya apa dengan dengan apa itu khuruf itu Mahori Jul Khuruf itu Al-Khalil juga mengumpulkan berbagai mufrotat yang ada dalam bahasa Arab yang dihimpun dari berbagai suku yang dianggap fasih ya maka dinamakan kamusnya itu adalah kamus Al-Ain ya saya juga punya ada di atas kamus Al-Ain itu adalah karya dari Al-Khalil tapi tidak setebal kamus-kamus yang ada sekarang jadi kamus Al-Ain adalah kamus pertama kali yang diciptakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Faruhiti kemudian Al-Khalil ini satu sisi lagi dia juga ahli seni ya ahli seni dia ahli sair juga makanya dia juga seorang penemu bahar sair dalam bahasa Arab yang jumlahnya ada 15 ya ada bahar Tawil ada bakal madid ada bakal wafir dan lain sebagainya itu ya kalau kita apa itu melihat sair -sair Arab itu mesti ada yang namanya wazan dan dan kofiyah semuanya mesti mengacu kepada situ jadi sair itu tidak lepas tanpa wazan itu tidak tapi ada ada wazannya ada kofiyahnya istilahnya upama upama kalimah itu ada tasrifnya seperti faalayaf ulu faalan atau faalayaf ala atau faalayaf itu 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 seperti itu sair juga demikian ada faulun mafailun faulun mafailun ada faulun faulun dan lain sebagainya nah itu itu apa itu al-khalil bin ahmad al-faruhiti itu luar biasa kemudian terusnya pak 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 terus 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 kebawah nah ya kemudian si bawah pada waktu itu ya yang namanya ulama dulu itu adalah seringkali juga mengadakan munazoroh munazoroh itu adalah ya semacam diskusi tapi apa itu tujuannya untuk untuk menunjukkan untuk menunjukkan bahwa pendapat saya ini yang hebat atau yang lebih benar nah disini pernah yang namanya apa itu si bapak itu munazoroh dengan alkisai kalau kita lihat alkisai itu seorang ahli kurok juga seorang apa itu seorang hufat ya dan lain sebagainya luar biasa ilmunya juga luar biasa tapi alkisai ini adalah koh kufah kalau si bawah adalah basroh ini pernah munazoroh permasalahan yang disampaikan yang dimunazorohkan adalah masalah zumbur adunnu anal akrob asyadu lasatan minazunbur fa'idhan fa'idha huwa'iyaha atau fa'idhan huwa'iyah nah ini si bawah mengatakan menurutku ini menurutku si bawah yang benar adalah fa'idha huwa'iyah jawaban itu langsung disalahkan oleh alkisai padahal yang namanya alkisai dan si bawah ini sama-sama pada waktu itu tokoh tokoh terkemuka tokoh nahmu terkemuka di di basroh ya pada zaman abasyah kemudian al-barmaki ya ini salah seorang apa itu istilahnya itu punggowo kerajaan pada waktu itu harun ar-rasid ya dia itu bingung kalian ini berdua kok tetap saja tidak mau mengalah ya dalam berpendapat sekarang siapa yang berhak untuk menghukumi menentukan hukum padahal kalian ini kan sudah orang hebat semua di kotanya masing-masing kalian berdua tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing dan padahal kalian itu menjadi panutan di negerinya lalu siapakah yang berhak menghukumi kalian kemudian alkisai lalu berdiri sambil berkata di depan pintu istana telah berkumpul orang-orang Arab yang terkenal fasih mari kita tanyakan saja kepada mereka ketika ditanya mereka serentak mendukung pendapat alkisai kekalahan si bawah meninggalkan luka pada hatinya ia kembali ke basrah dengan penuh kekecewaan dan tidak lama lagi kemudian ia meninggal dunia dalam usia 49 tahun jadi sampai segitu orang apa itu orang membelai ilmunya untuk mempertahankan pendapatnya sampai dia sakit bahkan sampai dia akhirnya meninggal kemudian kita lanjut sekarang langsung saja pendapatnya yang berkaitan dengan Pak Farutin dengan resa and discussion ini dalam sejarah si bawah terkenal sebagai seorang nahwiin bukan balawiyin balawiyin itu hanya serpian saja hanya serpian saja dalam kitab si bawah kalau aslinya memang kitab si bawah itu adalah kitab nahwu terus kemudian tapi walaupun demikian walaupun hanya serpian ini adalah merupakan kontribusi juga terhadap terbangunnya ilmu balawiyin khususnya kalau dalam makalah saya ini adalah ilmu ilmu bayan kemudian terus Pak Farutin terus Pak Farutin ke bawah terus ini pertama adalah kajian tasbih dalam kitab si bawah si bawah dalam membahas tasbih walaupun masih jauh sebagai pembahasan ulama balawiyin khususnya setelah periode asakaki perlu saya sampaikan saya menyebut asakaki kenapa karena ilmu balawiyin itu mulai mapan mulai mapan menjadi sebuah disiplin ilmu dengan pembagian tiga ilmu ma'ani ilmu bayan dan ilmu badik itu adalah pada asakaki jadi asakaki itu mengklasifikasikan ilmu balawiyin menjadi tiga dalam kitabnya Miftahul Olum Miftahul Olum ini kitabnya sebesar ini ini ada kitab Miftahul Olum apa itu Miftahul Olum ini kitabnya asakaki membagi ilmu balawiyin menjadi tiga jadi ilmu bayan ma'ani dan badi dengan perincian persis seperti yang ada balawiyin pada zaman sekarang seperti yang dalam kitab Al-Hasimi Jawahirul Balawoh kemudian Al-Balawoh Al-Wadihah dan lain sebagainya itu persis seperti yang merujuknya ke sini jadi apa itu Anosibawih membahas tasbih itu masih jauh kalau dibandingkan dengan ini ya pembahasan ilmu bayan khususnya ilmu bayan dapat ditemukan di sela-sela pembahasan Nahwu misalnya ketika dia menerangkan adatu tasbih jadi kalau kita mengkaji tasbih itu kan ada rukun tasbih ada empat ya satu adalah musabah musabah bi wajuh sabah dan adatu tasbih nah di sini si bawah apa itu menerangkan berkaitan dengan adatu tasbih adatu tasbih misalnya huruf kaf k-a-a apa itu ka-ana termitlu dan lain sebagainya yang menunjukkan tasbih nah di sini si bawah bertanya pernah bertanya kepada Al-Khalil tentang fungsi ka-ana ya ini kan Al-Khalil ya ini stop Al-Khalil menjawab bahwa huruf tersebut pada hakikatnya berasal dari dua kata yaitu kaf dan ana kemudian lebur menjadi satu kata ka yang artinya penyerupaan dan ana yang artinya untuk taukit sesungguhnya misalnya antakazaitin ya antakazaitin huruf kap pada kalimat tersebut adalah huruf penyerupaan yang biasa tetapi apabila penyerupaan tersebut dengan menggunakan ka-ana maka akan lebih empat lagi dalam pentasbiannya seperti ka-ana ka-zaidun ya ka-ana ka-zaidun bukan zaitan itu zaitun ya sesungguhnya kamu itu hampir sama seperti seperti zait ya nah ini ini halo Pak Kojin gangguan sinyal lagi mungkin ini ya ano si bawah mengatakan membahas ya ya ustad sudah sudah lancar lagi bisa dilanjutkan halo Pak Tawarudin ya sudah masuk bisa bisa masuk lagi oh putus tadi iya putus tadi oh ya jadi yang pertama ini adalah membahas tasbih yang berkaitan dengan adat tasbih ka-ana yang mana ka-ana ini pentasbihannya lebih taukit daripada hanya sekedar kaf saja terus kemudian bawah Pak Farudin oke mau terus bawah terus ya stop ya stop kemudian disini apa itu si bawah juga membahas tentang tasbih balik tasbih balik kalau kita lihat dari definisi balik adalah yang tasbih disini ada yang dibuang yaitu yang dibuang adalah huruf tasbih adat tasbih dan wajul apa ini hal zaitun hal rojulun afu zaitin ini kalimat terlalu apabila dijadikan batal kulmikur sebenarnya juga benar akan tetapi si bawah tidak menghendakinya jadi ini disini si bawah tidak menghendakinya ini adalah seorang laki-laki yaitu saudaranya zait maksudnya ini adalah pada bab isim yang dibaca rofak saya menyebutkan lahu yadun yadus sauri dia mempunyai tangan seperti tangannya serigala ini kan juga ada tasbih lahu yadun kaya dis sauri masalah fil ahli atau gimana itu ya kalau disempurnakan begitu lahu ilmun ilmul fukuhai ini juga demikian ini juga terdapat tasbih balik itu jadi apa sekali lagi jadi dalam pembahasan tasbih misalnya si bawah membahas dari sisi ada itu tasbih dan juga tasbih balik kemudian bawahnya Pak Fairodin Pak Pak ini penjelasannya yang dimaksud kamasali latihan iku adalah alman iwan gembalan kalau diperhatikan dari tinjauan tasbih ayat terserah adalah berbentuk tasbih tamsil tetapi si bawah belum menggunakan istilah itu dia hanya menyebutkan ayat tersebut terdapat penyerupaan sesuatu dengan dua hal pula yakni keadaan orang-orang kafir itu bagikan iwan ternak yang diseru oleh penggembalanya yang sama sekali tidak mendengar dan juga tidak paham ini adalah disitu terdapat tasbih tamsil kemudian bawahnya bawahnya Pak Pak Farudin ya terus pada kajian tasbih ini pada kajian tasbih tamsil asakaki menyebutkan contoh ayat Al-Quran yang semisal dengan yang disebutkan si bawah yaitu surat ad-Jumma masalul latina kummiru tawrota sumalam yahmilu hakamazalil khimari yahmilu asfaro yang diberi kita taruh latihan latihan Halo Bapak Kojin, masih bisa tersambung ya? Sepertinya masih mood ya? Sudah masuk lagi Pak Jin, masyarakat ini ada gangguan saja di rumah saya. Ya, mohon maaf videonya bisa dibuka ya Pak. Ya, terima kasih. Agak cepat saja. Kemudian yang kedua, pembahasan ilmu bayan, yaitu yang berkaitan dengan majas. Terus Pak Farutin, terus dengan majas. Nah ini, dalam bab ini, al-istikomah, kalimat yang rasional dan irasional, Sibah menerangkan kalimat yang mengandung makna hakiki dan majasi. Istilah yang dipakai masih kelihatan saat fitri. Ini kalau saya terjemahkan ini adalah orisinir. Dia mengatakan kalimat yang mengandung makna hakiki disebut hasan. Jadi kalimat hasan itu kalimat yang maknanya adalah makna hakiki. Sedangkan yang mengandung makna majasi disebut khadib. Jadi khadib dan hasan ini adalah istilah dalam bahasa, menurut Sibahwe. Tapi istilah ini sudah tidak dipakai ketika dalam pembahasan balagoh setelah asakaki. Di dalam kitab-kitab balagoh sekarang tidak ada yang namanya menyebut kalimat majasi itu kalimat yang khadib tidak ada. Hanya istilah yang dipakai oleh Sibahwe saja itu. Kemudian, sedangkan yang mengandung makna majasi disebut khadib. Istilah hasan, baik atau dan khadib, bohong yang artinya sebenarnya. Di sini tidak ada hubungannya dengan perilaku atau perbuatan. Istilah tersebut semata-mata hanya digunakan untuk membedakan makna kalimat yang mengandung makna hakiki dan makna majasi. Walaupun model kalimat tersebut dinamakan khadib, tetapi masih dikelompokkan dalam jenis kalam yang mustakim. Artinya masih diterima dan berlaku pada kebiasaan orang-orang Arab. Maka ada yang namanya kalam mustakim khadib dan ada kalam yang hasan mustakim atau mustakim hasan. Dan itu menurut Sibahwe diperbolehkan dengan tujuan untuk saatul kalam atau kelunggaran kalimat. Jadi menurut Sibahwe, kalam itu tidak semuanya hakiki, tidak. Tapi yang majasi pun juga diterima dengan alasan untuk lisa atil kalam. Untuk kelunggaran kalimat. Dan justru inilah yang menarik ketika bahasa itu berkaitan dengan bahasa sastra. Kemudian karena majas itu bermacam-macam, ada majas akli. Majas akli atau majas isnadi. Yakni majas yang penyandarannya bukan pada makna asal. Seperti firman Allah wa'idha qorok tal-qur'ana ja'alna bainaka wa bainalladina layu'minuna bil akhiratih hijabah masturah. Hijabah masturah ya. Di sini kata masturah adalah isim maf'ul yang makna asalnya adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau ditutupi. Tetapi pada ayat ini yang dimaksud bukanlah hijab yang ditutupi akan tetapi hijab yang menutupi. Juga firman Allah la'asim mal ya'umamin amnillah tidak ada yang melindungi hari ini. Kecuali yang dikasih Allah kata asim adalah isim fa'il yang bermakna pelindung tetapi yang dimaksud adalah isim maf'ul. Semuanya ini adalah yang namanya majas akli atau majas karena pengisnatannya. Kemudian bawahnya lagi, si bawah pada majas akli yang berupa masturah pada firman Allah ini. Ini semuanya dalam kitab si bawah disebutkan seperti ini. Kata ma'u idotun, ini kan bentuk masturah, yang artinya petunjuk berupa masturah yang dimaksud adalah isim fa'il. Yakni orang yang membawa petunjuk. Ini jadi menyebutkan isim masturah tapi sebenarnya yang dimaksud adalah isim fa'ilnya. Dan lain sebagainya. Bawahnya Pak Fahiruddin. Terus bawahnya lagi. Terus bawahnya lagi. Nah stop. Majas mursal. Yakni majas yang alakohnya tidak mempunyai hubungan keserupaan si bawah menyebutkan firman Allah ini. Was'alil koryatallati kunnafiha wal'ayrallati akbalnafiha. Kata al-koryah di sini bukan al-koryah yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah ahluha atau ahlul koryah. Ini ada hubungan mahaliyah. Dan lain sebagainya. Ini seperti contoh-contoh yang ada dalam kitab si bawah disebutkan. Di dalamnya ada. Si bawah tapi mengatakan bahwa bukan, dia bukan mengatakan ini adalah majas mursal kemudian alakohnya. Bukan. Tapi ia hanya mengatakan istilah ittisa atau ijaz. Istilahnya dia menggunakan dengan ittisa atau ijaz. Kalau kita lihat makna ittisa itu adalah untuk kelonggaran sebuah kalimat. Ijaz itu adalah untuk meringkas. Jadi sebenarnya ahlul koryah cukup dengan mengatakan al-koryah saja. Kemudian yang lain. Terus bawahnya Pak Iridin. Kemudian majas istiarah tasrihiyah. Yakni majas yang musabah binya menyuhubungan keserupaan. Si bawah menyebutkan contoh. Hamal tu al-jabalah. Saya memikul gunung. Si bawah mengatakan kalimat tersebut dibulihkan. Apabila bertujuan untuk mengungkapkan keadaan seseorang yang menghadapi permasalahan yang sangat berat. Jadi orang tersebut mengungkapkan besarnya permasalahan yang dihadapinya dengan suatu yang dipandang mata yang sangat besar. Dan berat. Yakni gunung. Di sini ada yang namanya tasbih. Istiarah tasrihiyah. Majas tapi pada kelompok tasrihiyah. Ada keserupaan. Kemudian terus ya Pak Iridin. Ini contohnya yang hampir sama. Kemudian pada kinayah. Pada kinayah. Kinayah ialah menyebutkan lafat yang sudah lazim digunakan maknanya dengan tidak menutup kemungkinan dari makna hakiki. Karena tidak ada korinah yang menghalangi. Di sini si bawah menyatakan, memberikan contoh. Dia tidak mengatakan kinayah gini-gini-gini. Tidak. Dia hanya memberi contoh saja. Misalnya. Sibai mengatakan pada ayat tersebut kata fulan. Artinya tidak menunjukkan kepada orang tertentu. Yang penting menunjukkan kepada siapa saja yang menjadikan orang tersesat. Sebagai kekasihnya. Itu orang tersebut akan merugi di akhirat. Kemudian. Ini juga demikian. Siapa itu? Zamah Sari menyebutkan. Kata jambillah. Nafsu ya khasrata ala ma'farratu fi jambillah. Kata jambillah. Ini adalah kinayah yang menunjukkan kedekatan. Sebagai mana perkataan orang Arab. Ana fi jambi fulanin. Saya berada di sisi fulan. Terus. Kemudian bawahnya Pak Faruddin. Pak Faruddin. Pembahasan yang hampir sama dapat ditemukan dalam masalah kinayah mausub. Ini. Contoh. Mengatakan Abu Amrin. Zaidun. Abu Amr Zaidun. Atau ini. Atau Majami'ul Ad'wan. Atau pendendam. Ini seorang pendendam ini. Dapat dikinayahkan dengan kalimat Majami'ul Ad'wan. Ini Ano Mausub. Kemudian kinayah nisbah dalam kitab simbah terdapat pada pembahasan ini. Ini, Pak. Contohnya. Huwa minni. Huwa minni mang zilatus syagofi. Dia bagiku sebagai pujaan hatiku. Dia bagiku sebagai pujaan hati. Kalimat tersebut mengandung kinayah nisbah yang menunjukkan kecintaan pada diri seseorang. Ali Jarim dan Amin, Mustafa Amin, dalam kitab Al-Balawah Al-Wadzirah, juga menyebutkan hal serupa mengenai kinayah nisbah. Seperti pada contoh Abena'un Nil untuk menyatakan orang Mesir yang diminisbahkan kepada Sungai Nil. Itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan ilmu bayan. Jadi ilmu bayan ini adalah merupakan bagian dari ilmu balagoh yang kedua. Kalau yang pertama itu adalah ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, dan ketiga adalah ilmu badi. Di sini saya tidak menyampaikan ilmu badi, karena yang saya fokuskan adalah ilmu bayan. Yang meliputi tiga. Pertama adalah tasbih, majas, dan kinayah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Fahruti. Baik, terima kasih Pak Dr. Kojin atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tentang si bawah, yaitu bahwa si bawah itu ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Kojin tadi, yaitu tentang tasbih, tentang majas, dan juga tentang kinayah. Baik, di sini saya akan menyapa beberapa peserta dari berbagai nilai. Ini ada Pak Agung Dugroho Jadir Saputra dari UNS Surakarta. Kemudian ada Bapak Asarul Muhajir, ini nanti akan kita minta juga bagaimana masukan, dan juga tanggapan atas presentasi dari Bapak Kojin terkait tentang Imam Sibawa ini. Dan ada juga dari Prof Munarji. Selamat pagi Prof, menjelang siang ya. Dan juga sudah bergabung ternyata Bapak Ketua kita, Bapak Ketua LB2M, yang telah ngakung ada Mbak Nisa dari Banjar, dan masih banyak lagi yang lain. Oh iya, ternyata ada budekan juga, Pak Kojin ini juga hadir, budekan dari FTIK, Profesor. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan bagi yang menghendaki pertanyaan terkait tentang materi yang telah dibaparkan oleh Bapak Dr. Kojin, disilahkan. Atau mungkin kita berikan kesempatan, wah baik, ternyata langsung angkat tangan. Ustadz Asarul Muhajir, baik, akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan juga mungkin tambahan materi juga ya. Silahkan Ustadz. Selamat pagi. Saya di awal ya, Mas Rahrudin. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan lebih awal ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati, Al-Mukarram, guru saya, Pak Dr. Raimun Naim. Ini beliau ini guru saya dalam hal-hal panjang lah gitu ya. Kemudian Al-Mukarram, Yaikhozin juga, ini juga senior saya di dalam Bahasa Arab ya, gitu. BIO sangat qualified di dalam pembelajaran Bahasa Arab, terutama dari sisi substansinya. Kemudian Bapak-Ibu yang lain sebagai partisipan di dalam lekser series ini. Saya lama nggak muncul karena memang ada kesibukan di BANPT, jadi Alhamdulillah. Ini bikin laporan, ini sambil dengarkan ceramanya Yaikhozin itu, saya nganu, kayak bahasanya Pak Nain itu terangsang untuk muncul. Apalagi didorong oleh Mas Rahrudin untuk memberikan, diberi kesempatan. Baik, yang pertama Ustaz Fahzin, saya very appreciate dengan tulisan Panjenengan, jarang kapasitas dosen IIN ini yang memiliki kompetensi seperti beliau. Ustaz Fahzin ini luar biasa, seneng. Nah, kemudian yang kedua, untuk penyajian Ustaz, itu ini secara substansi sudah bagus. Saya hanya ingin supaya ini bisa dikonsumsi oleh kalangan luas, Ya, kalangan yang non-bahasa Arab, di sini ada Ibu Nurul TBI, Ibu Nurul ya. Pasti itu nanti, ada juga yang dahsyib dari bahasa Indonesia ini ya. Karena kita di kampus ini adalah orang-orang yang mempelajari dan mengembangkan ketiga bahasa itu. Nah, kemudian, apa namanya, kalau bisa itu Pak Khazin, Ustaz Antum akan dilebeli lebih ekspert lagi untuk bisa memberikan kias-kias, misalnya tasbih itu in English apa, misalnya. Karena Quran itu universal, ya ilmu bahasa itu universal, apalagi contoh-contohnya saya sebut tadi kan, ini kan disebut Quran ini tadi, Ustaz ya, karena Quran itu universal, kemudian contoh-contoh yang diambil oleh materinya Ustaz Khazin dari Quran, maka ada pahala ganda, Ustaz. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu tasbih itu apa, kemudian majas itu apa, saya kira ada, di dalam bahasa Indonesia pun juga ada. Jadi, ada kata hikmah atau apa, dalil apa, saya mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu Ustaz Khazin, kalau tidak salah. Saya kalau di depan Ustaz Khazin itu khawatir salah saja. Kalau ngomong tentang penulisan di depan, ya inain khawatir salah. Jadi saya nyun, saya udah mulut. Jadi ini ada bunur, sedaktif bunurur, tolong nanti ada komparasi untuk bisa memberikan kemasan bahwa si bawah itu betul-betul bapaknya, kalau orang menyebut bapaknya Ahlinahu, bapaknya para Nuhat gitu, itu memang tadi dikantar oleh Pak Khazin, sejak zaman Saidina Ali, kemudian Abu Laswata Duhali, dan sebagainya. Cuma memang ada, tidak salah juga Ustaz Khazin. Karena Saidina Ali sama Abu Laswata Duhali, itu karya monumentalnya ini loh, yang belum ada seperti Sibawai. Kemudian meskipun Sibawai sendiri, kama kultu manifan, Pak Sibawai itu adalah orang yang mincela-mincela. Kalau bahasanya Pak Pak Khazin itu dok-nyeng, kadang-dok, kadang-nyeng gitu kan. Jadi, nanti tolong ya, yang terpenting kita kasihin, di bahasa Indonesia saya pikir ada, bidang ini seperti ini juga ada, ada majas, ada kinaya, kemudian ada tasbih, itu penjenengan kasih acu, menurut saya gitu Ustaz, akan lebih gini. Jadi umpama di jurnal pun, ya itu-betul. Saya kira itu overall penampilan Ustaz Khazin luar biasa, tapi ada kendala sinyal, memang di gendingan itu namanya gendingan, gendingan aja nggak ada sinyalnya itu saya kira. Saya kira matur sun Ustaz Naim, ya jadi saya karena kalau ini jam 11, itu prepare for praying Ustaz Naim, di situ ada bunurul gitu ya. Tradisi dulu dengan beliau Pak Naim, itu masih terlaksana bagus, dengan Sat Khazin juga ketika di Pasca. Maturnumun, Pak Fakrudin, sambil Pak terus, Maturnumun. Baik, terima kasih Ustaz Asaril. Kedua-duanya ini semua adalah Kiai ternyata. Kalau Pak Asaril ini sebutannya Asaril Sudais. Ya, Jumaat kemarin nggak hanya khutbah di Al-Munawar. Ya, itu menengarkan. Baik, itu tadi tambahan dari Pak Asaril, bahwasannya harus ditambahkan penyebutan-penyebutan dengan istilah-istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Itu ya. Mungkin ada tanggapan dari Narasumber, disilahkan. Ya, terima kasih Pak Farudin. Terima kasih Pak Ustaz Kiai Haji Asaril Muhajir yang luar biasa ini. Wah, luar biasa ini. Saya sebenarnya malu bersama Pak Asaril ya, tapi luar biasa. Pak Asaril, nanti insya Allah memang kalau apa itu, ini kalau dikomparasikan atau di apa itu, jadi dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini akan lebih familiar daripada hanya ilmu balagoh yang hanya diungkapkan dengan bahasa Arab atau hanya menuturkan balagoh yang ada di bahasa Arab saja. Ini lebih mengena atau lebih bisa dicerna itu apabila istilahnya itu dibumikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Insya Allah nanti mungkin akan bisa kolaborasi dengan Bu Nurul Koyimah dan juga Pak Jaziri yang notabin bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Insya Allah begitu Pak Asaril. Terima kasih. Kita dosen kita kan banyak. Dosen bahasa Indonesia ada, dosen bahasa Arab juga ada, bahasa Inggris juga banyak. Insya Allah Pak Asaril. Baik, terima kasih Ustadz Kozin. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Silahkan, Misa Raisin. Silahkan. Pak Ahmad Farudin, saya. Baik, silahkan Bu Nurul. Silahkan, silahkan. Waktu di persilahkan. Terima kasih Pak Farudin dan Pak Kozin. Terima kasih sekali atas presentasinya tadi dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Asaril karena sudah mewakili apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya mengikuti presentasinya Pak Kozin dari awal sampai akhir, tapi saya mengikutinya dengan apa namanya dengan nyaman sekali tapi juga terus terang bahwa saya juga jenggoreng alih saya itu tepung gitu Pak. Karena banyak istilah yang saya tidak tahu dan sayangnya istilah-istilah itu sifatnya itu basic gitu loh ya. Jadi mendasar sekali. Saya sudah sering menyampaikan kepada mahasiswa sebelum membicarakan sesuatu itu kalian harus bisa menjawab pertanyaan what dulu. pertanyaan yang sifatnya basic. Nah ini tadi saya itu pertanyaan yang sifatnya what itu belum bisa terjawab gitu Pak Kozin. Jadi betul-betul alih saya itu tepung. Kemudian Alhamdulillah tadi Pak Asaril itu sudah menyampaikan itu dan memang itulah Pak Kozin yang ada di dalam benak saya. Di antara sekian banyak term-terms basic atau dasar yang Pak Kozin sampaikan tadi saya itu terus terang yang saya tahu hanya balaguh itu bahasa, ilmu bahasa. kemudian majas itu adalah kiasan kalau dalam bahasa Inggris itu metafor. Selebihnya terus terang saya tidak tahu Pak Kozin meskipun saya suka dengan presentasinya Pak Kozin. Jadi saya hanya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Asaril tadi. Tolong term-term yang sifatnya basic itu di lebihkan lagi dengan istilah yang lebih bisa dipahami oleh banyak orang. Baik, kalau saya boleh tahu Pak Kozin ilmu bayan itu apakah ilmu yang sifatnya tekstual? Mungkin bisa dijawab Pak Kozin bayan. Terima kasih Bu Nurul. Ya luar biasa Bu Nurul menyampaikan. Jadi pertanyaan ini seharusnya ini kan terlalu basic sekali. Jadi istilahnya banyak yang istilah-istilah yang Bu Nurul mungkin masih asing gitu Bu Nurul ya. Iya betul. Jadi yang namanya ilmu balaguh ini kan begini ya. Kalau kita lihat balaguh itu kalau dipinjau dari bahasa itu artinya kan mengenal. Sampai. Jadi kalau ilmu balaguh dalam bahasa adalah bahasa itu bagaimana benar-benar bisa sampai kepada mukhotob atau kepada audien. Bahasa yang bisa sampai kepada audien itu tidak hanya sekedar kalimat itu jelas tidak. Karena kalimat jelas itu belum tentu bisa dikatakan balaguh. Jadi belum tentu kalimat yang jelas itu mesti balaguh, belum tentu. Karena apa? Di sekitar balaguh itu masih ada hal-hal yang harus diperhatikan. Contohnya begini. Pidato yang bagus misalnya ada pidato buah gus. Kemudian disampaikan kepada audien kok audiennya itu tidak respect itu tidak jadi balaguh. Atau pidatonya buah gus tapi kok waktunya kepanjangan sehingga orang mendengar ini sudah lelah, sudah ternatum. itu tidak balaguh. Jadi likul, makanya likul li li kul li balaguh fasih. Likul li ba'al setiap, ya tetapi kalau setiap yang balaguh itu mesti fasih. Kalimatnya mesti fasih. Tapi belum tentu setiap yang fasih itu adalah balaguh. Terus, kemudian lanjut. Yang namanya ilmu balaguh itu dibagi tiga buah. Pertama adalah yang namanya ilmu ma'ani ilmu bayan dan ilmu ban'i. Kalau ilmu ma'ani itu bagaimana seseorang itu menyampaikan kepada audien sesuai benar-benar sesuai dengan tujuan. Artinya kalimat itu bisa sampai benar-benar sesuai dengan tujuan. Maka disitu nanti akan yang namanya orang yang berbicara itu harus melihat misalnya kondisi si audien. Kondisi audiennya lagi di mana. Atau memang itu orang yang masih blank atau sudah atau meragukan atau yang mungkin saya beri kabar ini adalah menolak. Nah ini harus semuanya harus sesuai. Kalimat yang saya sampaikan ini mungkin audien seperti ini ada audien yang membutuhkan penjelasan sehingga kalimatnya panjang atau pendek atau mungkin sama persis. Nah ini juga melihat seperti itu. harus tahu benar persis. Supaya kalimat itu bisa benar-benar bisa sampai kepada para muhattam atau kepada Allah. Nah kalau Al-Quran itu luar biasa Bu. Al-Quran itu kalimatnya fasik dan balik. Karena apa? Semua ayat-ayat Al-Quran itu jelas dan bisa dipahami dari berbagai macam kalangan. Ya. Kalau kalangan SD itu memahami Al-Quran bisa. SMP juga bisa. Sarjana profesor bisa. Walaupun nanti pemahamannya secara berbeda-beda. Pak Asharil itu kalau memahami Al-Quran itu ya bisa. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Itu Al-Quran. Semuanya bisa dipahami. Dengan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu bedanya Al-Quran. Bedanya Al-Quran dengan yang lain. Terus kemudian sekarang ganti yang namanya ilmu bayan. Bayan itu kan artinya akan jelas. Artinya apa? Menyampaikan kalimat supaya kalimat itu jelas bisa dipahami mukhotob atau dipahami audien tetapi dengan apa itu dengan bermacam-macam gaya bahasa. Karena apa? Manusia itu selain punya akal juga mempunyai hati atau perasaan. Ya kan? Kalau kita menyampaikan oh si Fulan si dia adalah cantik misalnya begitu ya. Bahasa seperti itu ya biasa-biasa. Biasa. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa si Fulan cantik seperti bunga mawar itu kan sudah lain lagi. Atau diungkapkan dengan lain. Wah saya benar-benar terharu. Saya benar-benar terpesona. Duduk di samping si mawar yang apa itu yang semerbak mewangi. Misalnya begitu. Dalam bahasa seperti itu. ambunnya enak enak enak. Itu. Itu bayan. Makanya dalam bayan itu ada tiga macam. Ada kalau contohnya misalnya contoh misalnya ya apa itu satu makna diungkapkan dengan tiga macam satu adalah dalam bentuk tasbih. Misalnya Pak Asaril orang yang pemurah itu dengan bahasa biasa. Tapi kalau Pak Asaril seperti lautan dalam memberikan apa saja. Karena lautan itu memberi mutiara dan lain-lain sebagainya ikan dan lain-lain. Ya itu. Kedua saya melihat lautan saya melihat lautan di kampus ini itu sebenarnya mengarah kepada Pak Asaril adalah seorang pemurah. kemudian ada lagi ada juga seperti Pak Miswanto maaf loh ya ben paham gitu loh ini kan leksesaris kan Sinaune Poro dosen gitu aja saya boleh masuk jadi yang pertama Balagoy itu kurang lebih supaya bisa dipahami gaya bahasa yang bisa mudah diterima oleh orang ya betul seperti itu Bu fasih itu benar secara gramatikal fasih kalau bisa diterima itu artinya ada dua ya bahasnya benar dan sesuai dengan muktadolkhal itu muktadolkhal itu ini Bu Nurul jadi muktadolkhal itu sesuai dengan konteksnya lah gitu ya bagus tapi panjangnya luar biasa tapi panjangnya luar biasa itu jadi gak bagus saya saya menjaga menjaga supaya bahasa bagus itu paling enggak itu 10 menit itu pasti dijok bagus kalau 40 menit sudah lain lagi komentarnya orang tanya takmir iya nore podo sami pak ya bisa podo ya 5 menit Pak itu gak boleh Pak 10 sampai 15 soalnya oh gitu jadi gitu jadi balako itu bagaimana bisa sampai kepada muktadolkhal atau kepada audien karena si orang yang pembicara bisa membaca situasi dan kondisi sehingga kalimat itu benar-benar bisa sampai upama memuji itu benar-benar terasa upama menghina ya terasa sakit itu seperti itu namanya orang yang menyampaikan pesan itu namanya mubalek tapi dari mana mubal mubal turelek saya kira begitu saya mohon diri dahulu tapi tetap saya terima kasih Pak untuk ya duurnya kan 1128 mana lanjut terima kasih terima kasih jadi seperti itu Bu terus kemudian ada yang ketiga itu namanya ya dalam ilmu balaka adalah tahsinat orang itu juga perlu membuat tahsinat tahsinat itu namanya keindahan baik keindahan dalam sisi makna atau dari sisi lafatnya makanya ada sebuah lafat itu kadang-kadang dibuat seperti bersaja itu kan lebih indah daripada hanya biasa-biasa saja gitu Al-Quran saja kan banyak juga bersaja kul wallahu ahad allahu samad alam yalid alam yulad alam yang lakukan ahad itu kan bersaja ada rimannya gitu ya Pak ada pola suaranya ada rimannya ada bersaja ada lagi masuk keindahan kita bertanya tapi jawaban yang disampaikan itu itu berbeda tapi memang yang berbeda itu justru yang lebih penting yang di apa yang di yang dibutuhkan itu ada seperti gini ya selalu naka anil makhid ya mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah had jawaban yang disampaikan oleh Rasul melalui Al-Quran itu tidak al-haytu wadamun gini-gini yang namanya had adalah darah yang keluar dari tidak tapi buah adhan fakta zilun nisa fil mahiti katakanlah Muhammad bahwa ya buah itu adalah adhan kotoran maka kalian harus menjauhi wanita sehingga sampai 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 suci gitu itu namanya uslubul hakim jadi itu keindahan juga dalam Al-Quran juga ada Allah menuturkan misalnya sesuatu yang baik disampaikan dengan bahasanya kini-kini kemudian setelah itu menyampaikan hal-hal yang buruk contohnya terkemudian diiringi lah itu itu juga mukobalah itu namanya itu ada iringan-iringan menyebutkan yang baik kemudian kemudian ada yang namanya lafatnya sama persis tapi maknanya berbeda maknanya itu persis sama tapi maknanya itu berbeda kalau dalam Al-Quran misalnya itu saat yang pertama dengan saat yang kedua berbeda seperti adalah kalau dalam saya saya namakan anak saya Yahya supaya Yahya supaya hidup saya namakan anak saya dengan Yahya supaya Yahya supaya hidup ada lagi kadang-kadang satu lafat itu dua lafat yang hampir sama antara Baina dan Bani Baina Bani Israel itu juga demikian banyak itu termasuk keindahan jadi Balakoh itu kalau bisa disampingan apa itu juga mengenai kemudian dengan bahasa yang apa itu yang indah dengan uslup yang bermacam-macam dan juga itu tadi itu Balakoh itu sebenarnya Balakoh tidak hanya pada karya sastra tidak Balakoh itu berguna di mana-mana dalam ceramah dalam tulisan ilmiah pun Balakoh juga harus tetap dipegang jadi pegangan menulis surat itu kan juga misalnya menulis surat itu itu kan juga harus Balakoh siapa ini surat ini saya tujukan dengan bahasa apa saya sampaikan itu kan seperti itu juga tetap menjaga ya terima kasih banyak Pak Kucin atas penjelasannya dan mohon maaf mungkin pertanyaan saya sifatnya itu sangat dasar bagus sekali bisa kolaborasi bisa kolaborasi antara bahasa dengan bahasa inggris benar yang disampaikan oleh Pak Asaril tadi kan pada dasarnya ilmu bahasa itu kan sifatnya universal cuma mungkin ada hal yang sifatnya cultural spesifik karena masing-masing bahasa ada di wilayah yang berbeda yang tidak terpisah dari kultur masing-masing tapi pada dasarnya universal baik terima kasih Pak Kucin terima kasih banyak silakan Pak Pak Rudin terima kasih Pak Kucin atas jawaban dari pertanyaannya Bunduru dan Bunduru terima kasih atas pertanyaannya baik selanjutnya kita akan menunggu bagi peserta lecture series yang ingin bertanya silahkan atau saya akan mengundang yaitu Bapak Miswanto silahkan Bapak Miswanto bertanya tentang atau Bapak Monarji Pak Prof Monarji kami berikan waktu untuk menyampaikan untuk menyampaikan masukan atau mungkin tentang pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan Imam Subawai silahkan Prof oh mungkin sudah ini sudah live sekali lagi coba Bapak Miswanto ada kita akan mengundang ini dari disiplin ilmu lain mungkin dari matematika iya iya silahkan Pak Miswanto bisa dibuka videonya ya silahkan Pak Miswanto oh iya Pak Pak Warudin terima kasih Pak Warudin saya kebetulan yang tadi menyimak ya Pak Kocin tentang si Bawiyah ya yang saya tanyakan ini tadi apa mengenai isi dari apa tadi surat Al-Mauja Al-Mauja ya Pak Kocin ya Al-Jumah Al-Jumah ya bahwasannya seorang manusia itu kalau membawa kitab membawa kitab itu ya membawa kitab tanpa kita menyebarkan kalau kita menyampaikan kepada umat kepada umatnya atau pada yang lainnya itu seperti keledai keledai yang membawa kita istilah itu kalau boleh saya interpretasikan yang dimaksud sebagai keledai di dalam membawa kitab itu ada ada penjelasannya lebih umum saya kira Pak Kocin yang dimaksud keledai itu artinya manusia keledai itu kan apa namanya tidak tidak punya daya pikir itu Pak Kocin ya itu mungkin istilah-istilah yang seperti itu tapi itu sudah dijelaskan betul di dalam Al-Quran ya Pak Kocin bahwasannya seperti keledai yang membawa kitab saya kira kalau kitabnya benar yang membawa itu istilahnya bukan keledai tapi manusia tapi kalau itu kitabnya salah itu namanya baru keledai ini menurut logika matematika saya aja mungkin itu aja Pak Warudin masukan dari saya tentang selat ajumaah tentang keledai yang membawa kita terima kasih mohon maaf Pak Warudin kalau ada masukan yang kurang berkenan karena bukan disiplin ilmu saya juga baik terima kasih Pak Meswanto ya terima kasih Pak Meswanto atas masukannya tentang surat al-jum'ah ya ini mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Kocin silahkan terima kasih Pak Meswanto luar biasa ya walaupun Pak Meswanto dari disiplin matematika tapi ternyata bisa mengikuti apa yang saya sampaikan yang berkaitan dengan ilmu balakoh ya luar biasa saya apresiasi Pak Meswanto yang telah menanggapi dan menyampaikan apa itu unek-uneknya ini begini Pak Meswanto dalam surat al-jum'ah itu Allah menyampaikan ya ini supaya menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita umat Islam ya disitu Allah menggambarkan ya orang orang ahli kitab ya para ahli kitab yang diberi kitab Taurat atau Injil itu ternyata tidak diamalkan oleh mereka hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak dipakai kemudian semua ketentuan dalam kitab Taurat dan Injil juga tidak dipakai mereka sebenarnya juga mengawal dan lain sebagainya jadi kitab Taurat itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka kemudian keadaan ahli kitab yang seperti itu diberi kitab Taurat kok tidak digunakan padahal sudah berada di sudah dimilikinya itu oleh Allah digambarkan seperti seekor keledai yang membawa kitab jadi di bungkungnya keledai himar itu ditumpangi alkitab ditumpangi tumpukan buku gitu saja ditumpangi tumpukan buku jelas otomatis keledai tidak bisa mengambil manfaat dari tumpukan buku karena karena dia tidak bisa membaca yang ada hanya beban saja yang memberatkan dirinya nah inilah gambaran yang disampaikan Allah kitab yang ada dalam apa itu yang di dalam ahli kitab tidak bermanfaat sama sekali sama seperti keledai sama seperti tumpukan kitab yang ada dalam di atas bunggung keledai kita umat islam jangan seperti itu kita ada alquran jangan sampai alquran tidak diambil manfaatnya kalau kita tidak mengamalkan alquran tidak perhatian terhadap alquran kita juga sama seperti ahli kitab yang kemudian disamakan dengan keledai oleh karena itu ini adalah rambu-rambu dari Allah jangan sampai kamu orang-orang muslim umat muhammad seperti ahli kitab amalkan kitab alquran jangan dibiarkan saja terima kasih Pak Mishwanto terima kasih sekali atas pertanyaannya baik demikian jawaban dari Ustadz Khusin Pak Mishwanto baik ini satu lagi penanya silahkan kami persilahkan jika ada yang ingin menghindapi pertanyaan baik tidak ada baik kalau tidak ada terakhir saya akan mengundang Bapak Ketua Rp2M untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai lektor seris pada siang hari ini silahkan Bapak terima kasih Mas Pak Rudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Pak Doktor Kiai Haji Khojin MA yang berkenan mengisi diskusi lecture series yang ke 37 ini sebuah kegiatan diskusi yang terus kita pertahankan sehingga sampai hari ini merupakan kalau orang bilang webinar ini webinar yang paling konsisten karena hari ini kita sudah sampai ke yang ke 37 dan insyaallah akan kita terus jalankan sampai ke waktu-waktu berikutnya dengan berbagai modifikasi dan berbagai sistem yang kita kembangkan terima kasih pertama-tama saya sampaikan Pak Khojin lalu kepada Bapak Ibu yang menjadi partisipan pada kegiatan siang hari ini ada Pak Doktor Kiai Asaril Muhajir ada Ibu Nurul Koyima Pak Muis Wanto ada kawan-kawan dari berbagai wilayah di Indonesia terima kasih atas partisipasinya insyaallah kegiatan merawat akal sehat istilahnya kawan-kawan ini kegiatan merawat akal sehat dalam bentuk diskusi yang rutin kita lakukan seminggu sekali ini bisa mencerahkan dan memberikan perspektif keilmuan sebuah bidang kegiatan yang relatif memang jarang diperhatikan atau mungkin jarang menarik minat kawan-kawan tapi sesungguhnya inilah inti dari kegiatan akademik di perguruan tinggi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Nain Naim atas sambutannya baik terakhir sebelum kami tutup ini nanti akan kami berikan link sertifikat silahkan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom komentar nanti akan disematkan link sertifikat sekali lagi dan bisa diisi oleh Bapak Ibu peserta lecture series pada siang hari ini dan terakhir saya memohon kepada Ustadz sebagai selaku pemateri untuk menyampaikan closing statement atau kalimat-kalimat penutup silahkan Ustadz masih mute terima kasih saya sampaikan statement saya ilmu itu ternyata kita kita juga perlu sekali-kali kita mengkaji ilmu-ilmu yang berasal dari sumbernya jadi kalau ilmu yang sekarang itu adalah ilmu yang sudah jadi mari kita kadang-kadang juga perlu untuk menengok dari sumber aslinya walaupun dari sumber aslinya itu memang perlu tantangan pemahamannya sulit dan juga kadang-kadang istilah yang dipakai itu adalah tidak lazim seperti sekarang terima kasih baik terima kasih Bapak Kozin atas kelasin statementnya baik Bapak Ibu link sertifikat lecture series ke 37 sudah kami share di kolom komentar silahkan bisa diisi untuk mengisi link sertifikatnya dan mendapatkan sertifikat elektronik baik Bapak Ibu yang kami hormati demikian akhir lecture series kita pada episode ke 37 tentang Imam Sibwe yang disampaikan oleh Ustadz Kozin saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dan juga mohon maaf apabila tadi dalam membawakan acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja baik sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hektar IA yang tolong akun Bapak Ketua MP2M kapus yang ada di LP2M yaitu kapus pengertian kapus penelitian dan PSPA dan seluruh kru LP2M yang terlibat pada kegiatan kali ini dan juga Ustadz Kozin sebagai pemateri sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Agung Nugroho terima kasih Pak Agung Terima kasih 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 Terima kasih